Oke, kita lanjutkan penurunan kita yang tadi Jadi, hasil akhir kita sampai sini Bagian satu dapat ditulis seperti ini Kalau kita review lagi ke atas Apa sih tadi itu? Satu itu kan adalah Satu itu adalah bagian pertama dari transformasi simbol Kristoffel Jadi saya boleh menulisnya seperti ini Saya boleh menulisnya seperti ini Gama, tadi apa? Alpha, sorry Alpha, rho, sigma Alpha, rho, sigma, aksen Ini dapat ditulis sebagai bagian satu ini Saya tulis secara eksplisit Do, x, kapa Do, x, alpha, aksen Saya akan pindahkan yang do, x, mu, do, x, rho, aksen ke tengah Sama saja, tidak ada masalah Do, x, mu, do, x, rho, aksen Do, x, nu Do, x, sigma, aksen dari gamma, kapa, mu, nu Plus bagian keduanya tadi ya Bagian keduanya yang saya tuliskan warna ini ya Plus bagian kedua yang belum kita kerjakan Tapi di sini Anda bisa melihat Ini adalah simbol Kristoffel di koordinat setelah transformasi Ini simbol Kristoffel di koordinat sebelum transformasi Ini adalah simbol Kristoffel di koordinat sebelum transformasi Dan ini adalah bentuk transformasinya Anda lihat, ini transformasi dari tensor rank 3 kovarian Anda lihat, jadi sebenarnya Kalau Anda lihat, ruas kiri dan ruas kanan sampai suku pertama saja Ini adalah bentuk tensor rank 3 kovarian yang valid Tapi kita masih punya bagian kedua Artinya apa? Artinya agar, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan Agar gamma simbol Kristoffel itu dapat dikatakan sebagai suatu tensor rank 3 Maka bagian kedua ini harus 0 Karena bagian pertama ini sudah cukup menggambarkan bagaimana tensor rank 3 bertransformasi Jadi ini adalah suatu tensor rank 3 bertransformasi Kalau bagian keduanya 0 Sekarang tinggal masalahnya adalah bagian keduanya ini 0 atau tidak? Itu pertanyaannya Itu pertanyaan Dengan kata lain, kalau bagian kedua ini 0 Maka dapatlah kita valid katakan bahwa Simbol Kristoffel ini merupakan tensor rank 3 Untuk yang first kind ini adalah tensor rank 3 yang kovarian Tapi kalau bagian kedua ini tidak 0 Maka Ketidak nolan dari bagian kedua ini akan merusak Transformasi tensor rank 3 tersebut Artinya apa? Sekarang dia bertransformasi seperti tensor rank 3 Tapi ditambah suatu suku yang tidak 0 Itu berarti bukan tensor rank 3 Sekarang kita tinggal cek Bagian keduanya ini 0 atau tidak Bagian kedua ini agak panjang Agak sedikit lebih Kita perlu elaborate lebih panjang Oke Coba kita lihat lagi Kita lihat bagian kedua ini apa? Bagian kedua ini ya Jadi turunan terhadap faktor atau koefisien transformasi ya Terus lagi deh Di bawah disini Sekarang kita mengerjakan yang bagian duanya Bagian dua Itu ya Adalah Setengah dari Ya itu semua tadi ya Saya tulis lagi ulang Saya tulis ulang buat memudahkan kita memahaminya Dou, dou, x Sigma, aksen Dou, x, mu Dou, x, alpha, aksen Dou, x, new Dou, x, rho, aksen Ditambah Ditambah Disini adalah dou Dou, x, rho, aksen Oke Dou, x, mu Dou, x, alpha, aksen Dou, x, new Dou, x, sigma, aksen Ini semuanya mengalihkan g, mu, new Seperti itu ya Saya cek dulu ke atas Iya Oke Benar ya Oke Nah ini kalau ada Berarti ini tinggal dijabarkan aja Tinggal diuraikan aja Mungkin kita bisa uraikan Secara eksplisit ya Ini Bagian ini menjadi Kalau saya uraikan ya Ini kan berarti bekerja pada Ini turun derivatif dari perkalian dua buah fungsi Ini tinggal saya uraikan aja ya Ini tinggal Dou kuadrat x, mu Dou, x, sigma, aksen Dou, x, alpha, aksen Dikalikan Dou, x, new Dou, x, rho, aksen Ditambah Dou, x, mu Dou, x, alpha, aksen Dikalikan Dou kuadrat x, new Dou Dou, x, alpha, aksen Dou, x, rho, aksen Oke Gitu ya Mungkin langsung aja saya kalikan dengan Dengan game yununya Oke ini bagian yang suku pertama mengalikan game yunu Oke Nah Saya akan gunakan warna yang lain Sekarang bagian yang kedua Yang ini Ini akan saya tulis disini aja ya Ini Dapat saya tulis sebagai Ya ini langsung aja Dou Kuadrat x, mu Dou, x, rho, aksen Dou, x, alpha, aksen Mengalikan dou, x, new Dou, x, sigma, aksen Ditambah Dou, x, mu Dou, x, alpha, aksen Mengalikan dou kuadrat x, new Dou, x, rho, aksen Dou, x, sigma, aksen Ini mengalikan game yunu juga Oke Oke Dan terakhir Saya akan gunakan yang ini ya Sorry ini sampai sini aja Mungkin saya masukkan minusnya sekalian ya Biar mudah ya Ini gitu ya Ini ya Ini ya Adalah Dou kuadrat x, mu Dou, x, alpha, aksen Dou, x, rho, aksen Dou, x, kuadrat x, mu Dou, x, alpha, aksen Dou, x, rho, aksen Dikalikan dou, x, new Dou, x, sigma, aksen Ditambah Ini minus semuanya ya Dou, x, mu Dou, x, rho, aksen Dikalikan dou kuadrat x, mu Dou, x, alpha, aksen Dou, x, rho, aksen Oh kebalik Sigma maksud saya Sigma Sigma, aksen Ini mengalikan game yunu juga Jadi ada tiga ini ya Jadi ada Ada berapa suku itu? Dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam suku total ya Total ada enam suku Dari bagian dua tadi Oke, tapi Coba kita lihat Apa yang bisa kita sederhanakan Dari sini Pertama, Anda lihat Pertama yang mana ya Oke, coba lihat suku yang pertama ini Suku yang pertama Dan suku yang keenam Yang merah pertama Dan yang biru terakhir Kenapa Apa yang perlu saya lihat Anda lihat Ini Kita lihat yang biru dulu ya Mu dan new ini kan terkontraksi dengan game yunu ya Terkontraksi dengan game yunu Artinya apa? Artinya kalau saya melakukan Relabeling index Yang mu jadi new Dan yang new jadi mu Maka Anda lihat Ini bisa saya tulis Ini jadi new Ini jadi new Ini jadi mu Ini jadi new mu Oke Nah, tapi G new mu Itu kan sama dengan game yunu Karena ini simetrik ya Jadi game yunu ini Ya sama dengan game yunu Sama saja dengan game yunu Sama ya Nah, dengan relabeling ini Anda bisa lihat Bahwa suku pertama Dan suku keenam ini identik Cuman yang suku keenam ini minus ya Ada minus ya di sini Jadi di sini Anda lihat Do kuadrat x mu Per do x sigma aksen Do x alpha aksen Di sini juga ada Do kuadrat x mu Do x alpha aksen Do x sigma aksen Nah, ini kenapa sama? Ya, karena turunan itu komutatif ya Ini sama dengan yang ini Turunan komutatif Lalu dikalikan dengan Do x mu per do x rho aksen Ini juga do x mu per do x rho aksen Sama-sama mengalihkan game yunu Ini game yunu Sama G minus Berarti ini sama Bisa coret ya Oke Bagus Ada yang bisa disederhanakan Ada lagi yang lain Bisa disederhanakan Coba lihat suku ketiga Yaitu suku pertama yang warna hijau Dengan suku kelima Suku pertama yang warna biru Nah, ini sudah jelas sama ya Anda lihat Ini Ini dan ini sama Ini dan ini juga sama Oke, bisa juga kita coret berarti ya Ini Sret Sret Oke Sekarang tinggal yang Ini Suku kedua dan suku keempat Bisa nggak kita cancel? Ini sama ya D x mu D x alfa aksen Ini d kuadrat do kuadrat nu Do kuadrat do x alfa aksen Oh nggak Tunggu, ada yang salah disini Sorry Suku pertama ini Harusnya Ini Ini sigma ya Maaf Do x Do x Sigma aksen Do x pro aksen Ya kan Do x sigma aksen Do x pro aksen Betul Nah, ini sama ya Ini sama Ini sama Ini sama Ini juga sama ya Tapi ini Post plus plus Jadi saling menjumlahkan Tidak saling menganhilasi ya kan Jadi ini tidak cancel ya Jadi Suku kedua ini Adalah setengah Ditambah setengah jadi satu Ini adalah Do x mu Do x alfa aksen Mengalihkan Do kuadrat x nu Do x Sigma aksen Do x Pro aksen Dari g mu nu Dan ini tidak nol Tidak nol in general Kenapa? Ya karena disini ada Suku Ya ini kan Suku transformasi ya Lalu juga turunan kedua Dari koordinatnya Sebelum transformasi Dan terhadap Koordinatnya hasil transformasi Ini kan in general Tidak harus nol Ya kan Sehingga suku kedua ini Dengan nol Jadi dengan kata lain Kita bisa Kembali bahwa ini Gamma Alpha Ro Sigma Aksen Ya Gamma Alpha Ro Sigma Ini Suku yang sama dengan Suku pertama Yaitu suku yang bertransformasi Sebagaimana Tensor yang tiga bertransformasi Kovarian Nu Gitu ya Edge Ini adalah suku yang Menjadikan dia tensor Tapi sayangnya Ada suku Tambahan Yang merusak Sifat tensor realnya Jadi ini bukan tensor Ya Suku kedua Nol Ini Ini Oke Ini kalikan G Mu Nu Jadi Suku kedua inilah Yang merusak Transformasi tensornya Menjadi transformasi Yang non homogen Tensor Transformasinya Homogen Ini homogen Dalam arti Transformasinya Haruslah mengalihkan Objeknya itu sendiri Ini kan tidak mengalihkan Objek Gamma nya Jadi ini sifatnya Non homogen Transformasinya Oke Dengan kata lain Kita bisa Sudah Establish To prove That Kristoffel Simbol Is not a tensor Kita sudah Menegakkan bukti Bahwa Simbol Kristoffel Itu bukan tensor Jadi disini Kristoffel Simbol Are not tensor Oke Ada baiknya juga Kalau saya berikan ini Sebagai PR Saya berikan PR Homework Show that Jadi disini Saya minta Kalau tadi kan Kita sudah membuktikan Bahwa simbol Kristoffel Jenis pertama Itu bukan tensor Ya konsekuensi juga Ini gampang sih Tinggal Anda Lakukan operasi Seperti tadi aja Agak sedikit Mengulang Tunjukkan bahwa Yang jenis kedua Juga bukan tensor Artinya Transformasinya Ini Oke Atau mungkin langsung aja Ya Mungkin ada salahnya Saya tulis Jenis Jenis seperti ini Tunjukkan bahwa Simbol Kristoffel Jenis kedua Dia bertransformasi Juga tidak Sebagai tensor Saya ambil Indeksnya seperti ini Anda bebas Boleh indeks yang lain Asal konsisten aja Tidak masalah Ini sigma aksen Dari Beta Mu Nu Nah ini ada tensor Tapi ada suku kedua Yang tidak nol Keduanya itu diberikan oleh Do x lambda aksen Do x beta Do kuadrat X beta Do x sigma aksen Do x rho aksen Oke Tunjukkan bahwa Jenis kedua Bertransformasi seperti ini Ya Gak terlalu sulit lah ya Tinggal sedikit Petak katik saja Oke Jadi Kita telah menetapkan Untuk menetapkan Lalu sekarang Pertanyaan adalah Kalau dia bukan tensor Apa gunanya? Apa gunanya? Apa gunanya Simbol Kristoffel? Atau simbol Kristoffel? Simbol Nanti kita akan lihat Bahwa dia punya guna Tentunya ya Tapi sebelum itu Saya akan membahas Beberapa Apa istilahnya ya Beberapa Konsekuensi-konsekuensi Ringan katakanlah Dari Simbol Kristoffel Atau definisi Dari simbol Kristoffel Yang mungkin akan berguna nanti ya Oke Jadi disini Saya akan membahas Tentang Some useful formulas Ini Konsekuensi-konsekuensi Ringan saja ya Oh sorry Some useful Formulas Dari simbol Kristoffel Oh gamma ya Misalnya Oke Oke Saya tulis lagi ya Simbol Kristoffel Jenis pertama Eh jenis kedua ya Tadi kan adalah Saya tulis Mu alfa beta Ini kan adalah Setengah Mu new G new alpha Coma beta Plus G New beta Coma alpha Minus G alfa beta Coma new Ya kan Ini definisi ya Definisi yang tadi Simbol Apa Jenis kedua Sekarang Bagaimana kalau misalnya Saya kontraksi Dua indeks Indeks yang satu di atas Dan ini salah satu indeks di bawah Misalnya saya kontraksi Indeks mu dan beta Jadi disini Mu Alpha Mu Kira-kira Kira-kira jadi apa Kita ikuti saja konsekuensinya Jadi ini ya G mu new Ini adalah New alpha Coma mu Ditambah G New Mu Coma alpha G Minus G Alpha Mu Sorry Alpha G Alpha Mu Coma Nu G Ya betul ya G Ini kalau saya uraikan kan jadi seperti ini ya Ini saya buka aja kurungnya Ini do G New Alpha Do X Mu Gitu ya Ditambah Setengah G Mu Do G New Mu Do X Alpha Ya kan Dikurang setengah G Mu New Do G Alpha Mu Do X New Ya seperti itu ya Saya uraikan Saya buka Lalu Oke Sekarang kita coba perhatikan suku pertama dan suku ketiga Ini kalau boleh saya kumpulkan ya Jadi disini saya tulisnya seperti ini ya Saya tulis suku kedua dulu ya Suku kedua adalah G Nu Mu sama G Mu Nu kan sama ya Simetrik ya Jadi saya bisa pertukarkan seperti ini Do Do X Alpha Oke ditambah Nah ini setengah Dari Seperti ini ya Ini G Mu Nu Do G Mu Alpha Do X Mu Dikurang G Mu Nu Do G Alpha Mu Do X Nu Oke Yang akan saya lakukan adalah Untuk misalnya suku pertama saya akan lakukan relabeling Mu jadi Nu Dan Nu jadi Mu Apa yang terjadi? Yang terjadi Anda lihat Suku pertama ini Menjadi G Nu Mu G Nu Mu Dari G Mu Alpha Do X Nu Oke Tapi G Nu Mu sama dengan G Mu Nu Dan G Mu Alpha Sama dengan G Alpha Mu Maka suku pertama ini Precisely sama dengan suku Keduanya Saling meng-cancel Maka disini Saya dapat hasil Bahwa Gama Mu Alpha Alpha Mu Ini sama dengan Setengah Dari G Mu Nu Do 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 Mu Nu Per Do X Alpha Oke Mungkin sedikit Catatan disini Mu Mu ini terkontraksi Karena dia terkontraksi Maka saya bisa ganti Dengan apapun Dan itu Anda lihat di ruas kanan Bahwa Mu dan Mu Ini terkontraksi Jadi saya bisa ganti Dengan apapun Jadi ini Ekyvalen dengan Kalau saya menyatakan Ini adalah Misalnya Beta Alpha Beta Dan itu sama Di ruas kanannya Dengan G Sigma K Do G Sigma K Do X Alpha Anda bisa gunakan Indeks apapun Untuk Mengganti Indeks yang terkontraksi Karena Anda lihat Disini tinggal Indeks yang bebas Tinggal Alpha Disini juga tinggal Alpha Sama saja Itu salah satu Dari Useful formula Yang kita dapatkan Lalu selanjutnya Oh iya Selanjutnya juga Kalau Anda ingat Di video sebelumnya Yang sinkronus Tadi kan Video sebelumnya Saya mengatakan Bahwa Game Uno Ini bisa ditulis Sebagai Adjoin Adjoin Dari Klasikal Adjoin Dari Game Uno Yang covarian Dari matrix Game Uno Covarian Jadi inverse Game Uno Dapat didapat Dari klasikal Adjoin Game Uno Dibagi dengan Determinannya Dari sini Dengan sedikit Algebra linear Anda bisa cek saja Bahwa saya bisa Menuliskan Saya bisa Menuliskan Menuliskannya Seperti ini Bahwa D D Ini bisa Dicek dengan Algebra linear G ini Determinan matrix Ini dapat Saya tulis Sebagai Ini Dikalikan D G Mu Dengan kata lain maka di sini saya bisa menulis bahwa sorry, ini sebenarnya tidak berkaitan ini bukan kaitan dengan ini tapi bahwa dari definisi determinan saya bisa mendefinisikan ini sehingga saya bisa menulis klasikala join sebagai do g do g mu nu saya bisa masukkan ke sini maka di sini saya punya g mu nu kontra varian adalah atau saya tulis di sini berarti g dikalikan g mu nu kontra varian itu sama dengan do g do g mu nu ko varian oke ini hasil yang cukup bermanfaat jadi saya ulang lagi tulisnya di sini bahwa do g do g mu nu ko varian ini sama dengan g dikali g mu nu kontra varian kata lain maka diferensialnya dg ini sama dengan g g mu nu kontra varian dg mu nu ko varian ini mungkin kalian akan membutuhkan ini nanti ketika membahas Einstein Hilbert action jadi tolong di keep dulu nah oke sekarang saya juga punya sifat yang tadi ya kalau saya punya g mu alpha dikontraksi dengan g alpha nu maka ini menjadi g mu nu apa delta mu nu ya delta mu nu kan delta kronecker ya nilainya ko orang santa ya nah sekarang kalau kalau saya diferensialkan kedua ruas di ruas kanan diferensialnya 0 ya kan karena ini kan konstanta nah di ruas kiri saya punya dg mu alpha gitu ya mengalihkan g alpha nu ditambah g mu alpha dikalikan dg alpha nu ini sama dengan 0 ya atau lebih mudah juga kalau langsung aja saya samakan disini kalau misalnya ini jadi mu ini misalnya oke dengan kata lain sama juga kalau saya kerjakan bahwa ini kalau g mu nu g mu nu ini kan langsung aja berarti delta mu mu berarti jalan 4 ya kalau saya kalau saya derivatifkan saya diferensialnya juga sama 0 ya jadi disini saya juga dapat langsung relasi langsung saya tulis seperti ini g mu nu d g mu nu saya bisa bawa ke ruas kanan kanan 0 jadi ini sama dengan minus g mu nu d g mu nu oke dapat hasilnya ya oke oke ya kan nah ini kalau saya gabung dengan hasil yang yang tadi ini hasil yang ini ini akar tangan ini sama gitu ini kedua kalau saya gabungkan 1 dan 2 ya saya gabungkan 1 dan 2 maka Anda lihat bahwa ini bisa saya masukkan ke sini ya disitu saya punya relasi do g do g mu nu kontra varian itu sama dengan minus g mu nu sorry sebentar oh oke balik saya sorry sorry ini berarti saya tulis aja disini berarti kan sekarang di ruas ruas kanannya d g gitu ya kan kalau saya masukkan 2 ke 1 maka dg adalah minus dari g g mu nu kontra dg mu nu ko varian dg mu nu kontra varian minus g g mu nu ko varian dg mu nu kontra varian dan kata lain maka saya bisa menuliskan do g do g mu nu kontra varian itu sebagai minus g g mu nu ko varian ini beberapa hasil yang kita dapat sebagai konsekuensi dari sifat tensor metric ya ini juga berlaku kalau misalnya saya diferensialkan kedua ruas terhadap x mu misalnya x mu atau x alfa makanya jadi do g do x alfa yang bisa kita tulis sebagai do alfa dari g ini sama dengan min g g mu nu ini adalah do alfa dari g mu nu kontra varian dan dengan menggunakan sifat ini anda bisa lihat bahwa saya pun bisa menulis ini sebagai plus dari g g mu nu gitu ya do alfa g mu nu ko varian jadi sama saja ini adalah minus dari ini oke oke lalu apa yang mau saya lakukan dengan ini kenapa saya lakukan ini kita kembali ke tadi kasus yang tadi kasus yang tadi itu adalah mana yang ini ya kasus yang ini kalau saya tulis lagi ya gamma tadi apa beta alfa beta ini kan adalah setengah ya g terserah ini ya mu nu do g mu nu gitu kan do x alfa atau ini kan adalah setengah g mu nu do alfa g mu nu gitu ya anda lihat bahwa ini g mu nu do alfa g mu nu itu tiada lain daripada ini ya do alfa g ya kan oh sorry setengah ada maksud saya ini 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 ya ada lain daripada ini ya ingat saya bisa menuliskan itu sebagai ini semua sebagai setengah setengah dikali seper g ya kan dikali do g do x alfa gitu ya ini bisa kita persingkat seperti ini kalau anda perhatikan ini juga bisa saya lebih serahanakan lagi gimana anda bisa buktikan bahwa ini bisa ditulis dalam bentuk seper akar minus g do per do x alfa dari akar minus g ya anda bisa buktikan sendiri aja ya ya kan kalau saya turunkan akar minus g terhadap sesuatu saya derivatifkan ya kan jadi saya punya ada setengah gitu ya ada akar minus g pangkat minus setengah ya kan lalu disini ada setengah pangkat minus setengah lalu disini saya punya min do g gitu ya do alfa g gitu kan ya nah ini kan kalau bisa ini kan kalau bisa saya ini ini turunannya ya kan berarti sekarang kan seper akar min g dikalikan ini ini kan berarti setengah ini kan seper akar min g ini seper akar min g jadi seper min g ya ini seper min g dikalikan min do alfa g ya min nya cancel ya sama jadi sama seperti ini nah kenapa saya memilih akar min g kenapa bukan akar g saja kan toh pin nya juga cancel ya saya memilih akar min g karena ingat kembali bahwa g mu nu itu tandanya ya disini diagonal gak harus diagonal ya tapi ini min sesuatu gitu ya kalau yang ya ini katakanlah suatu fungsi gitu ya min g 0 0 sorry bukan g 0 ini suatu fungsi lah ini untuk misalnya kasus yang kasus yang loransian ini kan min 1 plus 1 plus 1 plus 1 kalau bukan loransian berarti ini kan fungsi 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 apapun gitu ya ini kan kalau cari determinannya kan akan minus ya jadi agar akarnya determinannya itu tidak kompleks maka saya saya akarkan bukan akar g tapi akar minus g jadi disini ada alasan kenapa saya menggunakan minus dalam akarnya jadi saya dapat bentuk seperti ini oke oke ini another useful formula yang akan berguna nanti satu lagi ya satu lagi sekedar useful formula lagi apa yang terjadi kalau sekarang saya kontraksi saya punya simbol Christophel order second kind ya katakanlah gini mu rho sigma tapi saya kontraksi dengan dua indeks di bawahnya saya kontraksi dengan metrik tensor ya apa yang saya dapatkan ya coba kita uraikan aja ini berarti setengah dikali g rho sigma lalu disini lagi katakanlah mu alpha ya berarti disini g alpha rho sigma ditambah g alpha sigma rho dikurang g rho sigma alpha ya kan ini bisa saya uraikan ini bisa saya uraikan ya saya tulis uraiannya aja ini ada setengah g rho sigma g mu alpha g alpha g alpha g alpha rho sigma ya ditambah setengah g rho sigma g mu alpha g alpha sigma rho dikurang setengah g rho sigma g mu alpha g rho sigma koma alpha oke sekarang lihat yang suku pertama dulu ya suku pertama ini suku pertama ini saya bisa relabeling ya rho jadi sigma dan sigma jadi rho jadi under this relabeling maka suku pertama ini menjadi 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 g gitu ya rho sigma jadi sigma rho g mu alpha tetap tapi sekarang g alpha sigma koma rho oke kenapa saya lakukan relabeling seperti ini karena Anda lihat bahwa ini persis sama seperti suku kedua ya kan g sigma rho ini kan simetrik maka sama dengan g rho sigma ya kan jadi sekarang setengah ditambah setengah jadi satu jadi saya bisa tuliskan ini sebagai g rho sigma saja g mu alpha g alpha sigma koma rho dikurang ya suku ketiga ini ya masih ada setengah g rho sigma g mu alpha ya g rho sigma koma alpha oke nah sekarang kita lihat lagi oh oke ini bisa saya bisa saya relabeling lagi ya bisa saya relabeling tunggu saya bingung katakan saya oh enggak suku pertama saja yang saya lakukan oke disini apa yang saya lakukan ya disini saya mau menunjukkan oke kalau sekarang saya punya oke lihat lihat yang bagian ini ya lihat yang bagian ini nah sekarang tinjau kalau saya punya kontraksi mu alpha g alpha g alpha sigma kontraksi ini ya ini kan sama dengan delta mu sigma nah sekarang kalau saya turunkan kedua ruasnya terhadap ya disini lihat yang warna hijau dulu kalau saya turunkan kedua ruasnya terhadap rho ini kan berarti di ruas kiri di ruas kiri saya punya g mu alpha koma rho dikalikan g alpha sigma gitu ya ditambah atau saya bawa yang suhu kedua ke ruas kanan karena ruas kiri ini kan 0 ya turunan dari delta kronecker kan 0 ya makanya ini sama dengan minus gitu kan g mu alpha dikalikan g alpha sigma koma rho ya jadi ini kalau kedua ruasnya saya turunkan saya derivatifkan atau saya gradienkan maka saya dapat relasi ini ini kan sama ya ini kan sama seperti yang di ruas kanan ini kan sehingga saya bisa ganti ini dengan yang di ruas kiri oke jadi artinya apa artinya sekarang ini saya tulis lagi tadi apa g rho sigma gamma mu rho sigma ini suku pertamanya menjadi minus gitu ya g rho sigma mengalihkan g alpha sigma dikali g mu alpha koma rho ya dikurang suku keduanya ini ya pasti ada setengah g rho sigma g mu alpha g rho sigma koma alpha oke bentuk ini ini kan kontraksi ya kontraksi dua metrik tensor ya kontraksi dua metrik tensor ini hasilnya adalah delta rho alpha delta delta alpha nah delta ini kan konstanta ya delta koran ini kan konstanta jadi saya bisa masukkan ke dalam turunan ini kan koma ini turunan ya berarti saya bisa masukkan ke dalam turunan ya jadi ini adalah saya bawa masuk ke dalam turunan jadi ini g mu alpha dikalikan delta rho alpha semuanya diturunan terhadap rho ini turunan kan nol ya konstanta ini suku keduanya sama oke apa ini g mu alpha dikalikan delta rho alpha maka ini akan menjadi g mu rho ya jadi ini adalah minus g mu rho koma rho ya g mu rho koma rho dikurangi ini nah ini apa ya kalau Anda lihat ini kan dikurang dari setengah saya tulis g mu alpha ya saya tulis lagi aja ya ini adalah atau gini deh ini suku pertama lalu suku keduanya adalah saya tulis g mu alpha dikalikan ini ada setengah dikali g rho sigma g rho sigma koma alpha tapi kita sudah tahu bahwa ini suku yang dalam saya kurung-kurung ini tadi ada lain dari gamma ya apa ini gamma sigma sigma atau gamma terserah lah ya saya mau kasih nama ini gamma apa ini dan alphanya disini ya alphanya gamma beta 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 alpha beta gamma beta alpha beta ya maka sekarang saya jadi terserhanakan disini adalah jadi g rho sigma gamma gamma mu rho sigma gitu ya di ruang siki kanannya adalah minus g mu rho koma rho ini adalah minus oh ini juga tadi bisa saya tulis sebagai kalau Anda ingat ya ini adalah seper akar min g dikali akar min g turunkan terhadap alpha ya kan ini menjadi minus g mu alpha dikali seper akar min g per akar oke jadi ini dikurang gitu ya seper akar min g dikali g mu alpha dikali akar min g turunkan terhadap alpha oke nah alpha alpha ini terkontraksi ya ini juga rho terkontraksi kan karena ini terkontraksi saya bisa ganti dengan apa dengan rho misalnya gak ada masalah atau ini saya ganti dengan alpha gak ada masalah ya ini saya ganti dengan mu alpha ini eh sorry mu rho maksud saya apa lagi mu rho koma disini rho ya kan ini turunan terhadap rho disini juga turunan terhadap rho dan ini g mu rho ini g mu rho anda bisa lihat bahwa ini semua dapat saya bawa menjadi ini saya tulis dulu seperti ini ya ini adalah g mu rho koma rho ditambah seper akar min g dari g mu rho akar min g diturunkan terhadap rho kalau anda lihat anda bisa lihat bahwa ini bisa ditulis sebagai min seper akar min g ya akar min g dikali g mu rho diturunkan terhadap rho ya kan anda lihat di ruas kiri indeks bebasnya adalah mu di ruas kanan indeks bebas juga mu ya harus terkontrasi oke jadi inilah hasilnya ya ini dapat saya serandakan seperti ini oke ini beberapa yusuf formula yang kita bisa konstruksi dari sifat tensor metrik dan juga dari sifat simbol kristoffel ya saya kira cukup sekian beberapa useful formulanya nanti mungkin di video selanjutnya baru saya akan bahas mengenai kenapa kita butuh simbol kristoffel kenapa tadi saya mendefinisikan simbol kristoffel kita akan bahas kegunaannya ya dalam pembahasan kita selanjutnya baik saya akhiri sampai sini terima kasih kita nanti bisa ketemu lagi di sisi sinkronus ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati